Kenapa di 1 Samuel 16 Saul yang suka dengan Daud dan tahu Daud anak siapa tiba-tiba jadi lupa di pasal 17 akhir? Begini penjelasannya, kita lihat pertama-tama beberapa ayat yang mendukung pertanyaan tersebut. Memang Saul suka dengan Daud dan tahu Daud anak siapa? Misalnya di 1 Samuel 16 ayat 22, sebab itu Raja Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Lalu 1 Samuel 16 ayat 19, kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai ayah Daud dengan pesan, Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Ayat yang ketiga dari 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 58. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, Anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi tuanku hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, Memang sepertinya kontradiksi, sudah tahu dan suka, kau masih nanya lagi siapa engkau? Ini penjelasannya. Sebelum mengalahkan Goliat, Daud hanya sesekali datang melayani Saul. Kalau perlu saja, tidak selalu bersama sang Raja. Ayat yang menjelaskannya itu di 1 Samuel 17 ayat 15. Dikatakan, Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Umumnya, Raja nggak perlu dan nggak mau tahu kehidupan pribadi hamba-hambanya. Misalnya saja, teman-teman yang punya asisten rumah tangga, apakah tahu siapa nama ayah mereka? Nama ayah kawan kita pun belum tentu kita ingat. Kalaupun pernah disebut namanya, kita cenderung lupa, ya kan? Apalagi posisi Daud, yang saat itu belum terkenal latar belakangnya. Nggak penting bagi Raja Saul. Nah, saat Daud dengan gagah berani pergi dan mengalahkan Goliat, barulah Saul tertarik mengetahui lebih dalam tentang Daud. Di 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 58 itu. Bahkan, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Dan sejak hari itu, ia tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Tercatat di 1 Samuel 18 ayat 2. Tercatat di 1 Samuel 18 ayat 3.